Intro Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut ada sejumlah titik krusial yang berpotensi menyebabkan kepadatan selama arus mudik lebaran 2024. Budi Karya memaparkan di jalur darat titik krusial akan berada di jalur tol Cikopo Palimanan atau Cipali yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Budi Karya saat melepas tim jelajah lebaran 2024 Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia Jumat 5 April. Cipali paling berat karena fasilitasnya itu tidak bertambah tapi jumlah yang akan menuju ke situ bertambah. Dari Jakarta 8 jalur menjadi 4 jalur, dari Cisendawu masuk sehingga terjadi suatu penyempitan. Tapi kita lakukan simulasi berkaitan dengan visi rasio yang harus dibawah 7 0,7 dan dengan dasar itu pula Kapor Lantas sudah merencanakan dari sebelum harinya menjadi satu arah atau kontraflow ya. Kemudian pada sektor penyeberangan, titik penting berada di Pelabuhan Merak Banten dan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi terutama mengantisipasi cuaca buruk saat perjalanan menggunakan kapal. Budi Karya menyampaikan telah berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau proyeksi cuaca buruk selama mudik lebaran. Kami sudah koordinasi juga dengan BMKG, kalau ada satu proyeksi-proyeksi anomali cuaca maka itu dipercahkan lebih awal, bahkan dengan prediksi cuaca yang kurang berhasil itu membuat informasi kepada masyarakat memajukan atau memundurkan keberangkatan. Sementara itu, lonjakan mudik menggunakan jalur kereta diprediksi terjadi hari Sabtu 6 April. Terdapat 8.278 perjalanan selama masa angkutan lebaran ini dengan total tiket terjual mencapai 74%. Oleh sebab itu, pemudik masih dapat melakukan pembelian tiket secara on the spot di stasiun atau memantau aplikasi kereta api. Ya tentunya kita memastikan bahwa seluruh prasarannya juga dalam kondisi yang baik dan tentunya tadi seperti saya semakin ada perlibatan dengan kita sarnas juga kalau misalnya memang ada pencana juga kita siapkan supaya tim tangkap darurannya juga bisa bersenang dengan efektifnya. Untuk memantau jalannya mudik lebaran, Bisnis Indonesia menggelar jelajah lebaran yang akan mengabarkan titik-titik kepadatan mudik. Sobat bisnis dapat memantau informasi mudik di bisnis.com. Terima kasih telah menonton!